Terima kasih. Yang awal mula-mula diperkenalkan kepada anak-anak, kepada kita semua pada saat saat kita mulai mempelajarinya. Di sini saya akan dibacakan dulu. X plus 3 ini adalah notasi untuk lebih dari. Lebih dari 2X minus 1. Kita berbicara tentang bilangan itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional. Nah, sebelum kita melanjutkan, bagi ada yang baru bergabung dengan channel ini dan ada suka, silahkan. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah segan-segan untuk subscribe. Dan Pak Yud diberi komentar, serta di-like. Sebagai satu dukungan kepada Pak Yud di Sair Vlog, biar channel ini makin berkembang. Ya, kita mulai dengan seperti begini. Nah, untuk pertidaksamaan, notasi yang dipergunakan adalah seperti ini. Ya, ini artinya lebih dari. Jadi, notasi seperti ini itu lebih dari. Kemudian ada lagi notasi lain itu adalah yang seperti ini. Ini kurang dari. Ya, kurang dari. Kemudian kalau yang seperti begini, lebih dari. Kemudian di sini ada double. Itu artinya atau dibaca dengan lebih dari atau sama dengan. Kemudian satu lagi adalah yang seperti begini. Ya, kemudian nah seperti itu. Ini artinya kurang dari atau sama dengan. Jadi, notasi-notasi pertidaksamaan itu ini adalah lebih dari. Ini kurang dari, ini lebih atau sama dengan, ini kurang atau sama dengan. Nah, seperti begitu. Nah, kemudian sekarang, cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini hampir mirip dengan menyelesaikan soal persamaan. Soal persamaan. Nah, seperti halnya begini. Ada istilah ruas kiri, ada juga sebutan ruas kanan. Ruas kiri adalah ruas yang di sebelah kiri notasi atau simbol pertidaksamaan ini. Kemudian ruas kanan adalah bagian yang berada di sebelah kanan dari simbol pertidaksamaan ini. Seperti begitu. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Seperti Pak Yuta dikatakan bahwa cara mengerjakannya itu mirip dengan persamaan biasa. Dengan menyelesaikan persamaan biasa. Jadi, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Maka ini bisa kita selanjutkan seperti begini. X. Maksudnya, yang ada X-nya itu kita kumpulkan di satu ruas. Kemudian, konstantanya dikumpulkan di satu ruas yang lain. Kalau yang variable ini dikumpulkan di ruas kiri, maka yang konstanta itu kita simpan di ruas kanan. Itu akan menjadi X yang ini, kemudian ini 2X menjadi minus 2X. Kemudian, lebih dari ini minus 1, minus 1. Kemudian, plus 3-nya ini kalau digeser ke ruas kiri akan menjadi minus 3. Jadi, mirip seperti mengerjakan soal persamaan. Kita lanjutkan. Nah, sesudah begini, kita tinggal menyelesaikan ini saja. X-2X adalah minus X. Begitu. Kemudian, lebih dari minus 1, minus 3. Ini menjadi minus 4. Nah, gitu ya. Jadi, ini menjadi minus X, ini menjadi minus 4. Artinya, atau dibaca dengan minus X lebih dari minus 4. Nah, sekarang, karena kita akan mencari nilai pengganti daripada X ini, Maka, kita akan mencari nilai pengganti X. Kita akan kalikan dengan minus 1. Kita akan kalikan dengan minus 1. Kenapa dikalikan dengan minus 1? Supaya, ini menjadi positif. Minus 1, minus 1, kali minus X kan menjadi X. Gitu ya. Kemudian, nanti, minus 1, kali minus 4 menjadi plus 4. Dan kemudian, dari sini, kita akan mendapatkan bahwa minus X, kali minus 1, kali minus 1 adalah X. Kemudian, minus 1, kali minus 4, itu menjadi 4. Nah, begitu. Tetapi, yang perlu diingat adalah begini. Yang perlu diingat, kalau sebuah pertidaksamaan itu dikalikan dengan bilangan negatif. Ulangi, kalau sebuah pertidaksamaan seperti ini, contohnya, dikalikan dengan bilangan negatif, maka, sesudah dikalikan dengan bilangan negatif itu, notasi atau simbol pertidaksamaannya menjadi berbalik. Tadinya, ini menghadap ke kanan, sekarang menjadi menghadap ke kiri. Artinya apa? X ini kurang dari 4. Oleh karena tadi ini kita berbicara dalam bilangan real ya, bilangan rasional, maka, semua bilangan-bilangan yang kurang dari 4, itu memenuhi kriteria, memenuhi syarat X plus 3 lebih dari 2X minus 1. Nah, sekarang, contoh misalnya, contoh kita koreksinya begini. Kalau salah satu bilangan yang, karena di sini bayangannya X ya, X kurang dari 4, salah satu bilangan yang kurang dari 4 adalah misalnya 3 ya, misalnya 3. Artinya, 3 ini sebagai pengganti daripada X, karena memenuhi syarat bahwa 3 ini bilangan kurang dari 4. Nah, sekarang, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Ini diganti dengan 3. X-nya diganti dengan 3. Jadi, dari X plus 3, apakah lebih dari 2X minus 1, kalau X-nya 3? Kita ganti dengan 3X-nya ini. 3 ditambah 3 itu apakah lebih dari 2 kali 3 dikurangi 1? Ini 2 ya. 2 dikurangi 3, eh, 2 kali 3 dikurangi 1. Dan ini kita lanjutkan akan menjadi bagaimana? 3 ditambah 3 itu 6, Kemudian, notasinya adalah lebih dari 2 kali 3 adalah 6, dikurangi, ini 2 kali 3 itu 6 ya, kemudian dikurangi 1. 6 ini, ya, kita tulis 6. Apakah lebih dari 6 dikurangi 1? Yaitu 5. Nah, sekarang, pertanyaan berikutnya adalah apakah benar 6 itu lebih daripada 5? Jawabannya ialah benar. Jadi, kalau begitu, nilai X-nya ini adalah semua bilangan-bilangan yang kurang dari ya, 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 betul. Seperti itu ya. Jadi, ini 6-nya itu lebih dari 5. Ini terbukti. Jadi, kalau begitu, X-nya ini adalah bilangan-bilangan yang kurang dari 4. Ini jawabannya. Semua bilangan-bilangan rasional yang kurang dari 4 itu memenuhi untuk pengganti X pada pertidaksamaan yang ini. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua kita, semua Anda, hebat. terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.